selamat sore semuanya terima kasih atas kehadirannya mohon maaf agak terlambat penyesuaian lokasi perkenalkan nama saya Muhammad Sanda Ludika, saya perwakilan dari Gapatma, ya panitia untuk acara sore hari ini disini sudah ada juga mas Tauhid dari Sekolah Koperasi Biki Kopi halo mas Tauhid halo selamat sore jadi perkenalannya adalah topik kita kan hari ini menggagas infrastruktur pendidikan kooperasi Sekolah Koperasi Biki Kopi, jadi mas Tauhid ini penggagasnya Sekolah Koperasi Biki Kopi, sekarang tuh Libero dan dia menyebutnya Kepala Sekolah dan Kepala Kurikulum terkait yang Sekolah Koperasi Biki Kopi nah mungkin moga mas Tauhid kalau mau cerita sedikit tentang mas Tauhid ataupun tentang Biki Kopinya sebelum kita masuk ke alur diskusi oke terima kasih mas Sina terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu sering-sering ngumpul menghambur-hamburkan kuota apa ya ya jadi sebenarnya kalau di kok agak feedback ya ini suara dari mana halo halo oke sudah Wiki Kopi itu mulainya tahun 2014 Desember gitu kan kebetulan kami fokusnya bukan di kopi juga bukan di kopi walaupun menggunakan Wiki Kopi fokusnya juga bukan di Koperasi meskipun kami menyebut Wiki Kopi itu tahun 2014 itu sebagai sebuah prakoperasi gitu kan dan menjadi koperasi tahun 2018 bukan di kopi bukan di koperasi tapi esensinya kami ingin bergerak di konteks pendidikan di ranah pendidikan ingin memberi solusi pada permasalahan pendidikan terutama di Indonesia gitu kami menggunakan kopi sekedar sebagai medium belajar karena pendidikan kan luas kita persempit di ranah yang lebih sederhana kami masuk ke pertanian gitu di pertanian ternyata juga masih terlalu luas gitu untuk melihat bagaimana konsep solusi yang kami berikan itu gak kelihatan karena ranahnya terlalu luas gitu kan diperlukan sangat luas gitu kan kita persepit di pertanian masih terlalu luas di pertanian kami sederhanakan lagi masuk ke manajemen komoditas di manajemen komoditas ini kami menggunakan kopi sebagai medium belajar pertama terlalu kami juga mulai masuk ke komoditas yang lain sekarang kami masuk ke teh kami sekarang mulai turun ke medium tangan gitu di konteks pertanian gitu lalu mengapa kooperasi kami melihat kooperasi ini juga sekedar sebagai medium kami belajar kami mungkin tidak bukan seperti apa ya organisasi penggerak kooperasi lain yang emang emang meyakini kebenaran kooperasi gitu mereka berkooperasi karena meyakini bahwa kooperasi itu hal yang benar gitu kan sedangkan kalau disini di Wikikopi maupun sekarang jadi KENES ya Kooperasi Edukarian Negeri Lestari memilih kooperasi itu karena bukan karena kebenaran tapi sekedar kebetulan sekedar kebetulan bukan karena kebenaran tapi kebetulan kebetulan karena kami fokusnya di pendidikan kami pengen bersikap punya sikap pendidik disitu juga pada konteks kemandirian ekonomi bagaimana orang di pendidikan kami itu kami banyak masih lebih banyak kependidikan untuk orang dewasa belum banyak kependidikan untuk anak-anak di konteks pendidikan orang dewasa kami mengajak orang dewasa berpikir bagaimana mampu mandiri secara ekonomi juga konteks kemandiran ekonomi ini kami menemukan bentuk paling ideal yang tersedia di rak ilmu pengetahuan ya kooperasi sekedar karena kooperasi adalah konsekuensi logis saja atas pilihan kami untuk bersikap terdidik menggunakan ilmu pengetahuan di keseharian jadi mungkin kalau kita bandingin Gapatma sebagai sebuah entitas pendidikan sama Wikikopi sebagai entitas pendidikan ya Gapatma lebih kuat pada pendidikan kooperasi sedangkan di Wikikopi di sekolah kooperasi di Wikikopi kooperasi sekedar menjadi media belajar atau medium belajar kalau karena ini tunggal salah satu media belajar saja kenapa sekolah kooperasi dari awal dari awal pendirian dari awal pendirian Wikikopi kami memang menggagas salah satunya yang ingin kami wujudkan adalah sekolah kooperasi yang dimiliki lintas kooperasi keberadaan sebuah entitas pendidikan yang itu dimiliki oleh lintas kooperasi kenapa seperti itu kenapa bentuknya harus dimiliki lintas kooperasi karena memungkinkan untuk menjangkau lebih banyak orang lebih banyak orang ini bisa datang kalau lintas kooperasi dimiliki oleh para kooperasi anggap saja kooperasi sekunder jadi isinya adalah kooperasi primer yang menggabungkan diri membuat aliansi membuat perusahaan bersama yang bergerak di bidang pendidikan disitu akan lebih mudah dibanding bentuk lainnya maksudnya kita ngomongin perkara kooperasi bentuknya PT atau yayasan mungkin kebetulan kalau di Indonesia satu-satunya bentuk legal yang memungkinkan bergerak di pendidikan cuma jayasan cuman jayasan tapi kan itu secara legalnya secara legalnya secara bisnis kooperasi tidak punya keleluasaan secara legal ada banyak keterbatasan kooperasi tidak boleh punya sekolah kooperasi tidak boleh punya rumah sakit rumah sakit harus bentuknya PT di Indonesia kami melihat itu sebagai salah satu permasalahan persepsi kooperasi di Indonesia karena kooperasi reputasinya sangat buruk kita tidak bisa buru-buru menyalahkan pemerintah kenapa mereka melarang pendirian rumah sakit melarang pendirian sekolah menggunakan badan legal kooperasi karena banyak kemungkinan bentuk praktis dari bentuk kooperasi itu bisa dibawa ke banyak hal dan itu tidak dimanfaatkan kok yang sekarang baru dimanfaatkan paling cuman perkara simpan pinjam yang paling kelihatan orang di Indonesia umumnya tahu kooperasi simpan pinjam bahkan simpan pinjam ini dalam arti yang buruk dalam arti reputasi buruknya tidak ada bedanya dengan rentenir di banyak tempat misal di Jawa Barat itu mereka warga warga sana secara suadaya membuat membuat larangan masuk di depan rentenir dan kooperasi dilarang masuk karena emang partai kooperasi sering bentuk kooperasi sering dimanfaatkan oleh orang yang mengambil itu sebagai gimmick saja tapi kita juga tidak bisa menyalahkan orang-orang itu karena di masa-masa sebelumnya kooperasi di Indonesia cuma sekedar jadi alat kekuasaan ya KUD tahun 80-an 90-an pertama tahun 80 KUD menjadi agen pemerintah dalam melaksanakan revolusi hijau mungkin boleh mulai dari ini dulu mas balik ke format programnya yang sekarang sedang berjalan yaitu yang program inkubasi manajer mungkin disclaimer pada para peserta sore hari ini saya juga anggotanya kenal jadi kalau agak-agak kenal tidak apa-apa tapi saya ini kelihatannya harus dimulai dari awal lagi buat kita bareng-bareng mempelajari mungkin di awalnya dari boleh dijelaskan lebih lanjut apa itu program inkubasi manajer sekarang dari awal WIKI Kopi Nongol tahun 2014 sebelum berbentuk kooperasi kami sudah mulai menginisiasi agenda-agenda belajar semampunya dimulai dari kalau yang bentuknya program itu ada program residensi program residensi ini sebenarnya fokusnya di pendidikan soft skill untuk orang dewasa yang sudah melalui sekolah menengah sudah kuliah atau kerja pun tidak masalah masih SMA juga masalah soft skill ini kenapa kami masuk ke soft skill karena kami melihat soft skill itu harusnya sudah mampu dikuasai kapasitas soft skill itu harusnya mampu dikuasai oleh orang-orang yang sudah selesai sekolah menengah sayangnya penunjukan di Indonesia sudah S1 sudah S2 aja jama kalau lazim kalau masih gagap kapasitas kompetensi soft skill soft skill ini kami kemudian menyusun kriteria ada berapa aja soft skill kemudian ada tujuh kriteria soft skill komunikasi kerjasama dalam tim kewirausahaan berpikir kritis kemampuan belajar sepanjang hayat kemampuan belajar sepanjang hayat ini juga ada kapasitas kemampuan belajar secara mandiri harusnya orang dewasa belajar itu gak harus datang ke sekolah dia bisa belajar mandiri sekarang semua ilu pengetahuan gampang diakses ada banyak pengetahuan yang sebenarnya itu bisa dipelajari secara mandiri tapi karena kapasitas soft skill nya kita buruk kebanyakan orang hanya mau belajar ketika ada gurunya diajarin food feeding disuapin benar-benar itu permasalahannya ada di permasalahan kapasitas soft skill misal komunikasi kita kalau ketika lagi membuka tawaran untuk program inkubasi manager yang daftar banyak banget lewat email tipikalnya biasanya siapa mas yang berdaftar biasanya mereka sudah selesai S1 tapi banyak juga yang 25% 30% masih mahasiswa tapi kami tidak bisa mengidentifikasi semua karena kami cuma membaca email itu paling cuman 1 per 10 saja dari email yang masuk kenapa? karena sebagian besar tidak layak untuk dibaca emailnya itu kayak gimana yang tidak layak contohnya? mereka mengirim email subjeknya kosong tidak ada body emailnya body emailnya kosong langsung attachment CV langsung masuk itu termasuk dari topik soft skill tadi mas ya? iya unggah-unggah ber-email itu bagian dari berkomunikasi dia sudah gagal melakukan kapasitas memiliki kompetensi soft skill berkomunikasi nah di presidensi program presidensi dan di program inkubasi sudah ada perbedaan kalau di presidensi ini kan fokusnya di soft skill tadi kalau di program kami yang baru setahun ini berjalan inkubasi manager itu fokusnya di kapasitas manajemen bisnis manajemen bisnis kami melihat kapasitas manajemen bisnis itu bisa dilihat sebagai kompetensi lanjut dari soft skill oh itu tahapan berikutnya jadi untuk tahapan berikutnya kalau dia mau mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana manajemen bisnis kami melihat mutlak untuk bisa menguasai soft skill dia sudah tidak lagi punya masalah di komunikasi dia sudah tidak lagi punya masalah di kerjasama dalam tim dia sudah tidak lagi punya masalah di kapasitas belajar secara mandiri seperti itu kemampuan berpikir kritis nah makanya tidak kalau di kalau di residensi semua yang daftar kita tampung kalau di kalau di manajer inkubasi manajer enggak gitu kami membuat upaya-upaya filter harusnya yang masuk ke program ini yang sudah tidak punya masalah dengan soft skill makanya email yang tidak ada subjek email email yang tidak ada body email ya kita baca enggak kami baca karena itu syarat awal jatuhnya iya tapi kami sangat berterima kasih dengan dengan ini dengan email-email itu jadi kan kami pekerjaannya jadi lebih ringan lebih cepat nyeleksinya iya nyeleksinya jadi lebih mudah kita tidak perlu ngecek semuanya oke oke kalau dari 5 kan saya lihat ini di instagram sudah 5 kali angkatan PIM kalau hasil keluarannya bagaimana mas dari lulusannya PIM itu dan maksudnya apa saja pelajaran yang didapat dari 5 angkatan PIM ya ini kebetulan di setiap program baik di residensi maupun inkubasi manager kami sangat WIP working in progress gitu ya kami memulai itu bisa jadi tanpa ada kelayakan untuk memulai sesuatu gitu kita enggak ada enggak ada fasilitas belajar enggak ada kurikulum enggak ada perencanaan belajar semuanya serba nyaris kosong gitu kan baru kemudian itu kita perbaiki pelan-pelan gitu kan di inkubasi manager pun seperti itu gitu kan di bed 1 pesertanya ada 3 orang waktu itu gitu kan kita punya rencana bulan ketiga mereka harus sudah bisa punya kompetensi yang layak untuk jadi manager gitu kan kemudian mereka jadi manager di salah satu unit bisnis yang kita kelola waktu itu akhirnya mereka jadi manager di bulan keempat ada 2 orang yang jadi manager di bulan keempat 1 manager di silamul 1 manager di antologi antologi dan silamul itu unit bisnis nya kenes gitu 2 dari berapa unit bisnisnya di kenes sebetulnya dua-duanya bentuknya kafe mereka jadi manager disitu itu bukan sebuah prestasi ya itu sebuah prestasi personal kemudian kita lihat kita evaluasi juga oh ternyata masih ada perlu perbaikan disana-sinilah gitu kan gitu sekarang di batch kelima ini belum ada yang di ada teman-teman yang memenuhi kualifikasi yang kita perbaiki kemudian untuk mengambil tanggung jawab di level managerial di level manager itu perbaikan perbaikan secara perbaikan perbaikan secara berkelanjutan yang kami bikin disini dan program inkubasi manager ini emang dari awal kita maksudkan untuk bisa menjadi platform atau modal awal untuk mendirikan infrastruktur pendidikan yang dimiliki oleh lintas kooperasi program inkubasi manager ini kami tawarkan untuk dimiliki oleh kooperasi yang lain gitu kan supaya ya goalnya lebih banyak anak muda yang punya kompetensi manajemen bisnis dan mereka tertarik dan terlibat di agenda-agenda bisnis kooperasi gitu kan maupun agenda bisnis kolektif lainnya sebagai pipitnya gitu ya maksudnya sesuatu yang harapannya nanti bisa kita teruskan improve lagi tapi bukan cuma dalam ekosistem kenes ya jadi ya kooperasi lain gitu sekalian nah ini buat melahirkan manager yang pada dasarnya sebenarnya manager kooperasi yang ya harusnya ditaruh di kooperasi manapun bisa harusnya seperti itu kita pengen kita pengen ini bisa dimanfaatkan di di banyak di banyak sektor gitu hanya saja pasti perlu ada pendekatan-pendekatan khusus gitu oke lah teman-teman disini lebih banyak belajar manajemen bisnis yang kaitannya dengan kuliner kebetulan para kopi perkerateh manajemen cafe manajemen dapur gitu pasti mereka agak kesusahan ketika ada tawaran jadi manager apa namanya manager kooperasi siman pinjam ya beda ini ya perlu ada penyesuaian beda ya tapi harusnya yang namanya manager itu siap untuk ditepatkan di bisnis apapun dia punya kapasitas belajar yang cepat oke ini domain bisnis yang sedikit beda atau berbeda kemudian dia mengidentifikasi mengidentifikasi apa namanya lingkup pekerjaannya gitu hanya saja kalau kita ngomongin manager di kooperasi siman pinjam kooperasi siman pinjam ini kan hitungannya kayak bank ya dia high regulation industry gitu industri yang memiliki regulasi yang relatif detail gitu ada pengawasan dari lembaga negara ada ya mereka harus punya tanggung jawab ke BI mereka OJK gitu jadi kompetensinya itu sudah terstruktur gitu untuk beberapa posisi di manager keuangan gitu kan kalau disempan pinjam itu harus ada sertifikasinya mungkin penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan meskipun memang di 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 inkubasi manager perkara keuangan perkara akutansi pembukuan manajemen keuangan itu dipelajari juga gitu tetap ya hanya saja ya untuk konteks umum sebagai kapasitas yang sewajarnya dimiliki oleh manager gitu oke berarti yang saya tangkap sebenarnya kalau kompetensi seorang manager bisnis itu ada yang memang general ya misalnya untuk bisnis apapun kita dikeuangan operasional akuntansi dasar gitu harusnya paham harusnya paham domain usahanya kelihatannya perlu ada proses ya kan pasti juga ada pemahaman apa namanya yang berkaitan dengan iklim industri tersebut kan industri kafe beda dengan industri apa namanya misal kooperasi kooperasi pertanian gitu meskipun harus kalau seorang manager ya harus siap dengan lingkup bisnis yang beragam gitu kapasitas manager seperti itu betul nah sebenarnya saya tertarik di tadi cerita yang mas tawar banyak yang masuk itu daftar mahasiswa dan FS grade gitu ya sebenarnya apa sih yang maksudnya gimana caranya di copy untuk mengemas pendidikan kooperasinya itu supaya lebih mudah dan lebih enak dipahami karena kan kalau pendidikan kooperasi yang formal dan biasa itu pasti tidak menarik keugulan apa sih yang sebenarnya kalau Mas Tahuid lihat dibanding dengan yang pada umumnya terjadi di titik sekarang pertanyaan Mas Sena tersebut juga masih menjadi PR di kami kami merasa punya hambatan untuk membuat agenda belajar ini menjadi agenda belajar yang cheerful yang menyenangkan gampang dipahami sebagian besar dari peserta residensi maupun terutama residensi kita masih susah mencerna kenapa harus kooperasi kenapa kalau aku berbisnis harus bersama-sama kenapa kalau aku berbisnis aku harus memperlentukan tentang keberadilan itu masih menjadi pertanyaan ya di luar sana wajar saja orang kaya dengan membuat miskin orang lain kaya dengan menjadi ekosistem itu kan hal yang wajar dan itu justru yang kami lihat lagi juga bahwa salah satu salah satu hal mendasar dalam pendidikan kooperasi dalam pendidikan bisnis kooperasi tidak harus laku bisnisnya manager bisnisnya tersebut harus mampu melihat bisnis-bisnis dalam sisi etis juga dalam sisi etis bagaimana mereka melihat kelayakan bisnis tersebut dalam sisi etika dalam sisi moral bagaimana aspek moral dalam sebuah bisnis saya yakin itu hal yang tidak umumnya tidak dipelajari di sekolah bisnis yang lain sangat minim bisnis as usual yaudah pakai plastik itu sudah hal yang lazim karena nilai utamanya adalah sesimpel profit untuk yang punya perusahaan profit semata-mata profit sedangkan kalau di kooperasi profit itu harus bisa dilihat sebagai dampak yang menjadi utama adalah benefit dulu memberi manfaatan dulu profit dilihat sebagai dampak atau profit dilihat sebagai alat untuk menjaga benefit ini bisa sustain sustainability di benefit dari dua hal tersebut ya tujuan akhirnya berbeda disitu jadinya pola jalannya jadi berbeda mas taut ini sempat menyampaikan bahwa ya itu ya mungkin orang-orang kenapa ada pertanyaan kan kenapa waktu saya bikin bisnis harus mikirin harus bareng-bareng harus mikirin sekitar gitu di dibaca di bacaannya mas tau juga sempat menyampaikan bahwa kalau mau berbisnis berbasis kooperasi itu memerlukan kapasitas kerja secara kolektif untuk bisa berfungsi dengan baik berarti apakah artinya dalam proses pendidikan formal kita itu tidak diajarkan atau kurang atau nol karena harusnya kan itu konteksnya tadi ya orang-orang yang sudah mendaftar ke mes kan ya minimal mahasiswa kebanyakan ya apakah itu tidak diajarkan jadi umumnya pendidikan di kita itu masih menekankan pada sisi-sisi kompetisi kompetisi ya saya yakin dulu zaman SD SMP SMA gitu masena selalu dihadapan dengan ranking gitu ya mungkin tidak semua orang seberuntung masena punya keluarga punya orang tua yang tidak menuntut ranking satu gitu tapi umumnya keluarga di Indonesia yaudah kita melihat namanya sekolah itu cuma perkara ranking dia tidak punya ukuran lain bagaimana kapasitas terdidik anak mereka selain pakai ranking 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 ini cuma perkara oke lah ketika kita ranking satu ada satu orang yang ranking satu berarti yang lain ranking 40 ada yang lain yang harus di sisi lain ada dia hanya bisa pintar dalam ukuran tersebut ketika yang lain bodoh karena membandingkan diri dengan orang lain benar kemudian karena sistemnya tersebut itu yang menjadi bentuk umum lanjut sebuah pendidikan di Indonesia karena sifatnya sangat menekankan pada kompetisi kemudian yang muncul adalah sikap individualistik yang menonjol itu di pendidikan kita anak-anak tidak diajarin kerjasama yang tidak diajarin yang namanya punya empati atas kondisi temannya temannya punya hambatan belajar apa tidak di dikenalkan dengan sikap membantu teman lain untuk belajar karena kalau membantu teman nanti rangkingnya disalin itu ancaman teman yang pintar itu sebuah ancaman nanti 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 tidak jadi rangking satu nah itu terbawa sampai ketika anak-anak sekolah ini akhirnya dewasa mereka terlibat di bisnis terlibat di industri caranya mereka terlibat di industri dengan cara mengalahkan yang lain tidak menjadi egois iya di sini sikap terdidiknya di mana berarti sikap terdidik itu sebenarnya apa sih mas seperti apakah orang yang sudah merepresentasikan sikap terdidik pendidikan ini kan ujungnya ada dari sikap sikap ujungnya itu sikap umumnya melihat ujung dari pendidikan adalah ijasa biasanya kalau dia mau ikut kuliah ikut sekolah tujuannya untuk dapat ijasa tidak usah saya susah itu juga mas orang ikut seminar pertanyaan pertama ada sertifikat enggak untungnya sebenarnya kalau acaranya saya tidak pernah kasih juga dari kita tidak pernah kasih sudah ada yang minta belum ada yang sempat tanya itu kan hal yang lazimnya seperti itu padahal yang namanya pendidikan itu ujungnya ada di sikap sikap keseharian bagaimana sehari-hari mereka bersikap orang lain seberapa mereka toleran dengan kehadiran orang lain seberapa dia punya kapasitas untuk solidaritas dengan orang lain itu bagian dari sikap terdidik kalau pendidikan hanya menghasilkan orang yang pintar tanpa dia punya kapasitas solidaritas selera ada sikap pendidik yang tidak terpenuhi di situ masalahnya pendidikan kita masih mendekankan pada hal-hal tersebut pendidikannya kalau yang Mas Tauhid masuk dengan infrastruktur pendidikan itu isinya apa elemennya itu sebenarnya seperti apa infrastruktur pendidikan sebenarnya semua tempat itu bisa untuk belajar esensi esensi pendidikan itu kan tujuannya untuk belajar ya kan harusnya semua tempat itu ada tempat belajar harusnya tapi di zaman modern sekarang ya modern sekarang fungsi tempat pendidikan ini bisa dilihat menjadi hal yang lebih sempit lagi yakni sekolah institusi berupa sekolah ada sekolah untuk anak-anak ada sekolah untuk remaja ada sekolah untuk orang pasca remaja ada sekolah dasar sekolah menengah dan keluar tinggi itu menjadi infrastruktur yang sekarang apa ya yang lazim ada di ada di iklim iklim dunia sekarang gitu kenapa perlu ada sekolah yang bentuknya formal tersebut ya itu sudah sebagai apa ya untuk praktisnya saja sekarang kalau zaman dulu orang mau belajar menjadi misal arsitek itu gak harus kuliah ke arsitek dia cukup nyantri oh iya magang apa nyantri gitu ke arsitek yang udah jago orang Jawa punya sistem ya orang Jawa punya sistem belajar juga yang namanya nyantri di Eropa pun juga ada model belajar seperti itu cuman prosesnya itu bisa jadi lama makanya ada sekolah disitu infrastruktur sekolah dilengkapi dengan sistem pendidikan dengan kurikulum gitu dengan untuk bagaimana proses pendidikan ini menjadi lebih efisien efisien ya jadi akan lebih harusnya kita akan ngomongin ngomongin perkara bagaimana skema industri efisiensi proses pendidikan yang lebih efisien sehingga dia lebih cepat bermanfaat untuk bisa menjadi bermanfaat ke masyarakat sekolah secara infrastruktur kan fungsinya untuk itu iya secara infrastruktur dibuat tapi jadinya kalau menyambung yang tadi Mas bilang sebenarnya harusnya tiap tempat itu bisa menjadi momen belajar tapi dengan di struktur seperti formal tadi bukan seakan-akan jadinya orang setelah selesai itu tidak perlu belajar kebanyakan makanya kemudian muncul namanya sekolah formal dan sekolah informal ketika sekolah informal bisa disebut semua tempat itu bisa menjadi tempat belajar sekolah formal sekolah yang memang secara formal pendidikannya pendidikan formal tapi sekarang orang memahami sekolah formal itu tidak lagi ke substansi sekolahnya bahwa tujuannya untuk membuat orang bisa belajar punya sikap pendidik dan menggunakan ilmu pengetahuan di keseharian sekarang di sekolah formal itu sudah menjadi formalitas formalitas ini sudah ini hal yang lazim hal yang menjadi pemahaman publik selazimnya anak sekolah ya gitu dia datang ke sekolah sekedar untuk tujuannya dapat ijazah sekarang pendidikan mereka banyak yang mempositikan sebagai industri gitu dia melayani konsumen ya sebagai industri jasa mereka apa namanya mahasiswa sebagai pengguna jasa gitu mereka melayani melayani pengguna jasanya seperti ya mereka sukanya dapat nilai A gitu sekarang permasalahan di sorry di kampus kebetulan kita lokasinya dekat kampus tertua di Indonesia UGM gitu salah satu permasalahan di UGM mereka sekarang surplus nilai A surplus nilai A surplus apa kalau sudah jadi terbaik itu kumlaut kumlaut surplus kumlaut itu bagian jari-jari servis sebagai sebuah industri menyenangkan orangnya iya selain kata emang tuntutan akreditasi bagaimana mereka melayani akreditator untuk bisa memenuhi kebutuhan akreditasi nah kami melihat disini konteks pendidikan karena ini kapatma forum demokrasi ekonomi ada ada filsuf besar yang menyebut tanpa demokrasi ekonomi demokrasi politik cuma guyon ngeri banget siapa itu sekarang kita bisa melihat yang namanya demokrasi yang namanya demokrasi cuma diartikan sebagai demokrasi di politik padahal selain ada elemen demokrasi politik demokrasi itu juga punya elemen di demokrasi ekonomi hal yang tidak hal yang tidak lazim dipahami oleh publik kita publik melihat demokrasi cuma demokrasi elektoral bagaimana ketika dia lima detik bermanfaat untuk memberi suara lima detik untuk lima tahun eh kembali selain perkara itu enggak mereka enggak ada gunanya dalam sebuah tatanan bernegara punya orang cuma melihat demokrasi di titik elektoral itu saja kesadaran tentang demokrasi ekonomi bahkan keada hal yang pajar ketika ketika ada pengisapan ketika ada ketidakadilan ketika ada kesenjangan ekonomi yang sangat lebar ini nah kami melihat untuk mencapai demokrasi politik mencapai kondisi ekonomi yang demokratis demokrasi ekonomi itu butuh prasarat prasaratnya pendidikan sikap terdidik tanpa sikap terdidik yang namanya demokrasi ekonomi ini cuma akan jadi tirani mayoritas mereka tidak akan siapa yang suaranya besar dia lah yang menang menentukan semua kebijakan itu ketika kita melihat demokrasi politik saja tanpa ada sikap belajar di situ kita nah kami melihat yang namanya pendidikan menjadi salah satu unsur penting dalam sebuah tataran demokrasi termasuk institusi-institusi pendidikan yang demokratis institusi pendidikan yang demokratis mungkin bisa nyambung sama ini ada yang nanya satu apakah memungkinkan untuk membuat sebuah sekolah umum SD, SMP, SMA yang berbasis kooperasi dimana sekolah dimiliki oleh pengajar dan siswa mungkin agak nyambung situ kalau menurut mas Tauhid gimana? sangat mungkin karena ini yang kemudian menjadi tawaran kami untuk membuat sekolah-sekolah yang dimiliki oleh masyarakat itu tapi bukan cuma dalam konteks sekolah untuk menghasilkan manajer kooperasi maksudnya benar-benar yang pendidikan umum ya pendidikan umum ada ada konteks vokasi tapi juga konteks sains juga perlu dikembangkan disitu apa namanya secara sederhana kan kita melihat demokrasi ini didefinisikan paling sederhana adalah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat untuk rakyat makanya itu ada pemilu menekankan pada partisipasi rakyat demokrasinya dari pemilu harusnya yang namanya partisipasi rakyat di demokrasi ekonomi lebih sering lagi lebih sehari-hari lagi sehari-hari masyarakat punya kegiatan ekonomi mereka punya partisipasi apa di kegiatan ekonomi dan di kegiatan pendidikan sebagai prasarat terjadinya demokrasi ini juga juga perlu keberadaan apa ya bukan perlu perlu dipertimbangkan ketika ada kondisi yang tidak 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 ideal di kondisi sekarang seperti kondisi sekarang kondisi sekarang pendidikan sama sekali tidak ideal yang tercipta dari pendidikan yang ada di Indonesia sekarang orang-orang yang individualistik mereka yang tidak mampu menekankan pada sikap-sikap pendidik di keseharian ini perlu sebuah solusi atas itu dan kalau kita ngomong mikirin sekarang yang mampu melakukan perbaikan di pendidikan itu kan cuma yang punya institusi pendidikan dan yang punya institusi pendidikan cuma sebagian besar dimiliki sama negara dan swasta yang artinya ya miliki orang per orang publik tidak punya akses untuk bagaimana mereka bisa terlibat berpartisipasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan karena mereka tidak menjadi bagian dari penentu penentu kebijakan mereka tidak terlibat suaranya mereka tidak dipakai di entitas pendidikan manapun mungkin yang paling dekat itu mentok-mentok di komite kelihatannya tapi kontrolnya masih jauh itu sebagai forum yang tidak tersosialisasikan dengan baik juga dan itu kan juga cuman menjangkau beberapa orang yang dianggap punya kompetensi dianggap 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 di pengalaman banyak negara kooperasi sekolah-sekolah yang dimiliki kooperasi ini sebagai sebuah kelaziman mungkin yang salah satu yang asik untuk dibicarakan misal kita ngomongin di Inggris di Inggris dari akhir abad 1800 setelah muncul kooperasi pertama di sana rohdel apa namanya kooperasi rohdel itu rohdel pioners itu mereka juga punya agenda di pendidikan mereka di sana hal yang lazim muncul sekolah sekolah yang dikelola oleh masyarakat sendiri sekolah yang dikelola oke tahun 1930 tahun 1940 itu hal yang lazim masih lazim karena perannya kemudian turun karena ya kalau yang sering dituduh ya Margaret Thatcher Margaret Thatcher oke gitu kan ketika ibunya Nelip ketika ketika konservatisan ubu konservasi konservatif ini mampu menguasai parlemen sehingga kebijakan-kebijakannya tidak banyak mendukung publik tidak mendukung masyarakat yang lebih luas ya lebih ke private kan mereka itu turun banget gitu kan jumlah akhirnya kooperasi-kooperasi eh sekolah sekolah yang di kooperasi ini bisa disebut tidak tidak terdengar gaungnya gitu kan mati kan ya kemudian menjadi milik negara ah kembali ke oke yang mendukung ya mereka kemudian menyusun sebuah kurikulum yang sama untuk berlaku di semua negara gitu kan kebijakan sekolah dibikin sama semua mirip-mirip semua ya gitu dan ketika Partai Buruh mampu menguasai parlemen gitu kan tahun 90-an akhir mulai muncul daerah baru gitu kan tahun 2002 itu muncul sebuah undang-undang disana yang memberi kebebasan keleluasaan yang lebih bagi tiap sekolah untuk mengatur kurikulumnya mengatur dirinya organisasinya gitu kan dan mulai dari situ muncul sekolah-sekolah yang dimiliki oleh kooperasi gitu kan terus kemudian disusul undang-undang yang lain tahun 2006 gitu kan masih di UK juga berarti ini ya masih di UK gitu kan itu dikeluarkan undang-undang yang memberi kesempatan sekolah itu dimiliki oleh publik oleh masyarakat secara kolektif gitu kan nah ini kemudian muncul banyak gitu kan dalam 10 tahun itu ada yang menyebut lebih dari 700 sekolah yang sekolah yang dimiliki oleh kooperasi gitu kan mereka punya forum kalau di website school.coop gitu kan itu sekolah mereka mereka ada dua jenis ada dua jenis ada yang modelnya trust school ada satu lagi saya lupa gitu kan jadi model modelnya gitu kan tapi tiap sekolah mereka bebas mengembangkan kurikulumnya bebas menggunakan pendekatan belajarnya gitu kan berarti anggotanya atau pemiliknya itu siswa guru orang tua ada yang basicnya kooperasi pekerja oh pekerja berarti pekerja berarti gurunya tapi ada juga kooperasi multi pihak guru ikut memiliki orang tua masyarakat ikut memiliki masyarakat warga sekitar gitu ya warga sekitar gitu kan itu kan itu kan itu tuh mbak ya itu ya gitu mbak ya dan dari mungkin sekitar 5 tahun ini mereka sedang menggagas untuk membuat universitas yang dimiliki oleh kooperasi di Inggris belum ada berarti mereka mentok sama SMA di negara lain di negara lain sampai SMA kalau yang formal karena ada pendidikan-pendidikan yang tidak formal juga ada yang homeschooling juga mereka catat sebagai salah satu yang 700 sekolah itu di negara lain mereka di Spanyol ada yang punya universitas saya baru bisa menemukan satu contoh universitas yang dimiliki kooperasi di Mondragán University di Spanyol ini juga terutama yang di daerah Bas di daerah mereka punya banyak kooperasi-kooperasi yang menyelenggarkan sekolahnya mereka sendiri ini yang unik sekitar tiga atau dua tahun lalu ada salah satu pengawas di Kenez yang dia namanya Mbak Reni Mbak Reni itu sering ikut agenda woofing gitu kan agenda voluntary on organic farming voluntary on organic farming jadi volunteer di pertanian-pertanian pertanian-pertanian yang menggunakan pendekatan pertanian organik dia pernah ikut di Jepang pernah ikut di Korea pernah ikut di Cina pernah ikut di Inggris di Inggris dia di daerah Yorkshire Inggris Utara kucingnya minta makan oh enggak oh enggak di Inggris Utara mereka dia tinggal di kawasan pertanian banyak pertanian tapi pertanian ini tidak mau disebut farmer terus karena farmer itu adalah petani yang punya lahan yang bertani di lahan mereka sendiri oke kalau di bahasa Inggris itu ada dua dua pendekatan dua diksi ya ada farmer ada pisan oh pisan ya pisan itu orang yang bertani tidak di lahan punya mereka kalau kita buruh tani mungkin ya nah orang lazimnya punya buruh tani tapi sebenarnya di KBBI ada namanya penyakap oh ada sendiri penyakap itu ya di KBBI silahkan cek definisinya adalah kira-kira petani yang yang bertani di lahan yang bukan miliknya namanya penyakap itu dari bahasa Bali dari Bali ya hal yang tidak familiar mereka karena merasa lahan pertaniannya bukan punya mereka sendiri mereka gak mau disebut farmer gitu mereka menyebut dirinya kitchen gardener kitchen gardener mereka bertani itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka kitchen gardener ada ephemisme disitulah ya sama kayak buruh tani kalau penyakap mungkin terjengar terjengar kasar gitu kali ya udah buruh tani nah di ke petani-petani ini Mbak Rani cerita gitu dia terlibat di kooperasi di Indonesia di Jogja terlibat kooperasi pengen bisa membuat sekolah yang dimiliki sama kooperasi anak-anak bisa sekolah disitu mereka gitu menanggapinya biasa aja ya memang seharusnya kayak gitu kami juga seperti itu gak ada yang istimewa dengan ide itu oh padahal di kita udah kayak wah ini harusnya seperti ini nih kayak cukup apa ya beda dengan yang harusnya ada tapi disana menjadi hal yang lumrah yang lazim mungkin kalau ada kesenjangan kesejahteraan ini kesenjangan realita dasen dan dasolenya itu gapnya lebar banget sejarah realita kalau di Indonesia ada seharusnya berarti sebenarnya masih jauh kayak kita kalau setahu itu adanya kan ikopin kalau mas tahu sendiri ada tanggapan terkait itu ikopin atau ikopin misalnya saya gak pernah mengamatin secara khusus ikopin seperti apa yang sangat saya rasakan saya tidak merasakan manfaatnya saya belum pernah mendengar alumni ikopin yang menginisiasi kooperasi yang ada kampus sebelahnya kampus sebelahnya oke itu ada beberapa teman-teman dari kampus sebelahnya yang menginisiasi kooperasi dan ikopin saya belum pernah dengar dan kalau melihat websitenya karena saya belum pernah main kesana disana ada alumni alumni apa istilahnya alumni unggulan atau alumni yang berprestasi oh ya yang role model gitu ya ya role model alumni-alumni yang berprestasi yang dicantumkan di website milik ikopin ini mereka bekerja di industri pada umumnya oh ya jadi yang bekerja di bank gitu saya gak menemukan satupun yang bekerja di kooperasi seadar kooperasi simpan pinjam iya iya misalnya misalnya minjam di mana daerah dia gitu di sini masih sayang sekali ya namanya sendiri brandnya udah kuat tapi belum bisa yang mungkin justru makanya ini urgensinya bahwa muncul ekosistem infrastruktur sekolah kooperasi ini ya sebenarnya masalahnya apa sih kenapa ini sangat minim mas, maksudnya bahkan format yang di copy buat, sekolah kooperasinya ini kayak saya pribadi yang gak menemukannya semacam ini di tempat lain di Indonesia, masalahnya apa sih kok gak muncul-muncul gitu dan baru sekarang muncul ya karena kooperasi kita itu jauh dari sikap terdidik seharian bahkan pendidikan itu iya, bahkan pendidikan itu tidak mampu membuat kita memiliki kompetensi dasar untuk punya sikap terdidik, salah satunya di sikap kolektif tadi sehingga ketika kemudian termasuk di dampak ekonomi, sistem ekonominya yang berkembang, ya sistem ekonomi yang menekankan pada modal kapital, ya apa ya ya berkerucut pada orang-orang segelintir orang saja gitu, tidak mampu mewadahi partisipasi banyak orang gitu kan sistem ekonominya bisnis-bisnis yang muncul bisnis-bisnis yang relatif apa namanya eksploitatif lah gitu kan mereka memanfaatkan minim sikap terdidik dari masyarakat mereka melihat masyarakat sebagai pasar saja gitu kan ya, sebagai pasar tidak tidak dilihat sebagai sebuah teritip tidak dilihat dari sebagai seorang manusia gitu kan konsumen aja soalnya saya mikirnya gini juga mas, kayak ekosistem sekolah kooperasi ini kan aslinya kooperasi yang gede-gede itu kan banyak ya di Indonesia yang misalnya Kisel kooperasi pekerja karyawannya telkomsel terus kooperasi kredit yang di Kalimantan itu juga gede-gede tapi yang kalau gak salah sih ada yang bikin sekolah ya di sana aku lupa sama SMK seperti bikin tapi secara yang milik bersama itu kok malah gak keluar sekolah yang ya kayak bikin kopi ini maksudnya yang tadi disampaikan oleh Mas Tali sebagai infrastruktur aneh juga sebenarnya kayak banyak yang yang risorsnya lebih besar hasilnya bahkan ya karena emang tujuan pendiriannya ada bikin kopi yang kemudian jadi kene sekarang yang emang tujuannya untuk di untuk memberi kontribusi solusi di di permasalahan pendidikan salah satu bentuk solusi yang yang kami lihat gitu kan adalah infrastruktur yang bisa dimiliki bersama melalui pintas koperasi tadi gitu kan tapi yang menarik yang Mas Tauhid tulis itu di pengantar Mas Tauhid menulis bahwa platform PIM ini tidak akan bermanfaat bagi koperasi yang umumnya ada saat ini memangnya masalah apa masalahnya apa sih Mas dengan koperasi yang umumnya ada saat ini kenapa lulusan PIM seharusnya tidak akan bermanfaat kalau untuk mereka ya sekarang koperasi ini masih jauh dari substansi ini masih sebagai koperasi formal saja formal itu struktur badan hukumnya saja ya secara legal formal tentunya adalah koperasi gitu kan kalau dulu di Jogja gitu kan ada masih ada bandara di Jogja gitu kan di sana ada taksi ya taksinya taksi koperasi yang hanya boleh beroperasi di bandara itu ya cuman satu taksi tersebut yang dimiliki sama koperasi seakan-akan baik ini kan koperasi tapi koperasi ini bukan koperasi secara subtantif ini koperasi formal ya dimiliki sama tentara angkatan udara gitu kan ini ya terjadi juga di banyak bandara lain yang dimiliki oleh tentara gitu ya di Bandung juga gitu sama Bandung di Semarang di Bali di Surabaya gitu koperasi menjadi kedok untuk tentara berbisnis ya ya harusnya tentara itu bukan untuk berbisnis tapi kita masih mengakui sekolah bisnis terbaik ya sekolah tentara sampai sekarang Akmil dan Akpol sekolah bisnis yang return of investmentnya paling oke paling oke betul-betul tapi sebenarnya bisa gak sih mas bikin kita bikin nyambung ke legal formal tadi ya bikin koperasi yang secara prinsip tapi mungkin formatnya belum badan hukum koperasi gitu sangat mungkin sekali gitu kan karena kita kan ada keterbatasan gitu kan ya dulu untuk menjadi koperasi WG Kopi itu butuh waktu 3 tahun 1 bulan ada 1 bulan ya sampai ingat ada 1 bulan targetnya 3 tahun dan itu gagal baru baru bisa mencapai 1 bulan berikutnya setelah deadline oke setelah due date salah satu permasalahan kenapa bisa lama karena butuh waktu lama untuk mengumpulkan 20 orang sebagai syarat untuk mendirikan koperasi ini oh yang parameter 20 orang itu ya ya 20 orang dalam kondisi reputasi koperasi itu sebagai entitas yang aneh itu susah untuk 20 orang gitu betul betul sekali akhirnya kami 3 tahun itu berbisnis gitu kan yang apa namanya melakukan kegiatan ya tidak tidak ada bentuknya secara legal formal apapun gitu karena lebih mudah untuk misal mau menginisiasi koperasi ada 2 orang nih ya syaratnya 20 orang gimana caranya gitu kan kalau mau yang legal yaudah bikin PT dulu gak masalah iya benar PT dimiliki bisa 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 di apa ya diinisiasi oleh 2 orang gitu kan cukup dalam internal PT itu dikelola secara kooperasi gitu prinsip-prinsip kooperasi dijalankan disitu mereka membuka pemilik lain penentu dikeluar secara demokratis gitu kan tidak berdasarkan modal storan gitu kan storan modal di di kooperasi tersebut di perusahaan tersebut berapa porsinya tapi ya satu orang satu suara gitu kan nah itu yang itu yang bisa dilakukan gitu kan kalau misalnya memang mau memulai dengan dengan menyesuaikan dengan kondisi lah gitu kan kooperasi bisa dimulai dengan bentuknya PT gak masalah gitu oke setelah 20 orang PT nya dibubarkan ya di convert gitu ya jadi ya di convert gitu kan hal salah satu cara juga jadi yang namanya aturan jangan terlalu dilihat sebagai hambatan sekipun memang banyak aturan itu justru menghambat loh gimana berarti memang hambatan gunanya untuk menghambat ya gunanya oh iya bener pada prinsip ngelihatnya substansinya seperti apa substansi prinsipnya yang penting kena bentuk legal apapun bisa kok untuk dibikin gitu kan mau yayasan mau perkumpulan mau UD mau CV itu makanya kooperasi sangat mungkin ya sebenarnya kalau kembali ke tadi mas topik yang bentuk idealnya pendidikan kooperasi Indonesia mas oh iya sendiri gak gak khawatir kah kayak kemarin kan udah nge-share bacaan pengantar itu kan cukup biar itu sesuatu yang gak mungkin dibikin sekali duduk jadi gitu loh misalnya itu proses panjang gak khawatir apa ada yang oh bagus nih terus tiru atau begini ya kita berharapnya ditiru oh maaf berharap ditiru bagus berharapnya ya kami melakukan kegiatan ini karena tidak ada orang lain yang melakukan kalau ada orang yang lain melakukan bisa jadi kami kami tidak perlu melakukan oh gitu berharapnya ditiru ada orang lain yang mencoba metode yang sama gitu kan sehingga lebih banyak metode apa ya uji coba yang dilakukan gitu kan bisa saling bertukar pengalaman oh jadi sebenarnya gak masalah dari awal dari awal memang konsep-konsep kita masuk di wiki kopi itu kan sebuah platform pengetahuan kepakaran kopi yaudah itu kita share gitu kan sekarang kami bisa melihat kopi ini satu-satunya komoditas yang cenderung demokratis paling demokratis dibanding pengelolaan komoditas yang lain ya sekarang yang namanya kopi gitu kan ini layak tahu gitu kan ini kopi itu cara konsumennya gimana sih prosesnya gimana gitu kan konsumen juga juga tahu antusias untuk mendekati kopi dari sisi ilmu pengetahuan muncul banyak anak muda yang sangat banderung dengan saintifik dibalik kopi gitu kan detailnya sekali ya detail sangat detail gitu kan banyak cafe-cafe anak muda yang ngomong tentang oh ini varietas kopi varietas apa gitu ya single origin di beras di beras gak pernah munculan seperti itu beras single origin mengkonsumsi beras itu udah lebih lama dibanding kopi lebih sering mengkonsumsi beras tapi kita tidak jarang mendekati beras dari sisi saintifik sedalam tersebut apa yang bisa dilakukan ya supaya minimal komunitas lain bisa seperti kopi mas penyebabnya apa sih kopi ini yang kemudian kita kami lihat gitu kan dulu tahun ketika kami merancang sebuah pendidikan infrastruktur pendidikan ini gitu kan kami memilih mau menggunakan medium apa gitu kan nah lalu tahun 2014 tahun 2013 itu kami melihat oh ini kopi bakal jadi tren baru bisa jadi tren kami menggunakan sepakat menggunakan kopi supaya kopi tidak jadi tren kok gitu kalau kopi ini cuma jadi tren dia akan berganti tren yang lain oh karena akan hilang akan hilang seperti semajarnya tren yang lain seperti kapucing cincau seperti singkong kita dulu sering di mana-mana kapucing cincau setengah tahun sudah hilang oh es kepala mile itu yang paling contoh tren gitu bagaimana caranya untuk tidak jadi tren ya didekatkan dengan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan oke sekarang waktu itu ilmu pengetahuan kopi masih masih hal yang sangat susah untuk dipelajari gitu kan bacaan kopi yang bahasa Indonesia masih sangat jarang ya ya pasti dari luar tuh ya kalau materi-materi dari luar dan ketika kemudian muncul muncul orang mulai mengulik kopi dan menyebarkan ilmu pengetahuan terkait kopi orang jadi lebih mudah untuk belajar kopi gitu kan dulu petani gak ada yang ngerti kopi gak ada yang memproses kopinya gak tahu kopi itu buat apa gak pernah ada kopi petani yang meminum kopi mereka gitu ini kok petani yang aneh sama halnya sekarang petani peh petani kakao petani pala petani cengkeh mereka jarang memanfaatkan kopinya mereka menanam untuk dijual menanam untuk dijual ini ini bukan praktek seba selayaknya manusia ini ini pabrik gitu kan industri melihat petani cuma sepeda pabrik yang produksi bahan baku kebutuhan industri tidak dilihat sebagai seorang manusia gitu kan yang layak untuk mengapresiasi produknya baru pertama kali ada komoditas yang komoditas industri yang dekat dengan industri gitu kan yang petaninya mulai tahu tentang komoditas tersebut mulai dari situ sehingga pengetahuan petani bisa jadi tidak selisih banyak antara dengan konsumennya konsumen juga banyak yang yang belajar juga setara gitu kan satu prinsip demokrasi ini kan ada kestaraan kalau posisinya tidak setara ya agak susah untuk menciptakan iklim yang demokratis gitu kan karena ada kestaraan karena ada efisiensi perdagangan gitu kan salah satu ukuran dari demokrasi di di perdagangan yaitu efisiensi perdagangan tersebut gitu dari uang yang dibayarkan oleh konsumen akhir gitu kan itu sebagian besar masuk ke petani masuk ke produsen yang yang merupakan biaya perdagangan itu porsinya minor lah dikit lah seharusnya harusnya kan seperti itu sekarang kami bisa menyebut mungkin margin pemasaran di kopi itu cuma 30% mungkin 70% yang dibayarkan oleh pembeli akhir dalam bentuk green bean yang diproduksi oleh petani gitu kan itu masuknya ke petani sebagian besar di komunitas yang lain jauh dari itu masih belum masih belum jauh beras itu mungkin cuman berapa ya 26% keberapa siap siap itu sebagai indikator 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 bahwa demokrasi disini demokrasi ekonomi juga perlu yang namanya demokrasi pendidikan ada sikap pendidikan demokrasi pendidikan bisa jadi butuh juga lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola secara demokratis jadi kontesnya demokrasi pendidikan ini bisa sebenarnya secara jeneral ada dua yang pertama adalah sekolah umum yang dikelola secara bentuknya koperasi plus pendidikan untuk mengelola koperasi itu sendiri ya oke berarti kita bisa kamu ini udah mau mepet selesai ya aku tak ambil beberapa pertanyaan ya ampun cepat banget iya iya panjang banget ya aku enak sih nanti kita coba lebih-lebih dikit gak apalah mas ya aku ambil beberapa pertanyaan yang belum tersampaikan oh ini ada tanggapan dulu dari Mbak Rennie sebenarnya semangat koperasi itu harusnya normal York adalah kota kecil yang isinya artisan para artisan ini sudah terbiasa bekerja secara kolektif dalam bentuk koperasi salah satu penyesalan York adalah menjual coklat kebanggaan mereka yaitu KitKat ke Nestle oh KitKat dulu dari York yang menyebabkan York dilupakan ada Mbak Rennie ada Mbak Rennie atas lagi apa ya tadi yang memungkinkan sekolah koperasi udah ini koperasi bukan tadi udah dijawab ya mas host boleh nanya oh iya pak ini kelihatannya udah semua sih maka kalau mau disampaikan langsung yang dicat kelihatannya udah ada juga itu pertanyaan saya di chat room itu pertanyaan saya ke Pak Tauhid satu adalah apakah sistem pendidikan untuk pengembang SDM pengelola koperasi itu sebaiknya sebaiknya umum atau spesifik seperti sekolah kopi mana yang lebih itu atau lebih baik non formal dan fokus pada kompetensi saja oh terima kasih Pak Helmy monggo mas kalau di di pendidikan secara formal seringkali membagi pendidikan itu jadi dua jalur jalur vokasi dan jalur akademik gitu kan jalur vokasi itu ya mereka emang disiapkan untuk terlibat di industri jalur akademik akademik dia emang lebih menjadi insan ilmuwan insan akademisi gitu kan untuk menggali lagi ilmu pengetahuan tersebut gitu kan jalur ilmuwan lah gitu kan mungkin yang ingin katanya itu apa sebaiknya non formal saja fokus pada kompetensi artinya dia memang bertindak berbuat itu yang penting jasa tidak penting kalau begitu kan bisa lebih pendek bisa pegang saja dia di uji kompetensi diberi sertifikat saya ceritakan kompetensi bukan yang ijazah beberapa tahun sekolah ya sebenarnya dua-dua itu perlu dicoba dua-duanya perlu dilakukan gitu kan ketika kita hanya berkuta di pendidikan informal gitu kan apa ya itu tidak akan masuk ke struktur masyarakat ada banyak keterbatasan ketika itu sekedar sekedar kegiatan informal persepsi kan persepsi masyarakat persepsi masyarakat ada hambatannya tapi kalau itu di klasera formal ada ada bentuk-bentuk ya lebih profesional gitu kan itu akan lebih mudah akan lebih mudah mencapai sasaran gitu kan ini mas mau tanya lagi nih kalau kita kaitkan soal pendidikan kooperasi ini dengan penumbuhan usaha-usaha oleh wira usahawan muda di tingkat lokal kalau pendidikannya lebih fokus kepada kompetensi itu kan perlu usaha-usaha yang berjalan di tingkat lokal dan itu yang menjadi infrastruktur pendidikan gitu nah bagaimana mas mas tohin mengaitkan mentara apa menarik entrepreneur muda masuk ke dalam dunia pertanian pangan ini kemudian itu menjadi infrastruktur pendidikan gitu oke sebagai tempat prakteknya gitu pak ya tempat satu-satunya kooperasi universitas yang dimiliki kooperasi yang saya tahu yaitu di Mondragon University di Mondragon University itu sebuah universitas yang tidak memiliki hall tidak memiliki apa namanya kelas bangunan untuk kelas yang banyak yang menampung banyak mahasiswa karena pembelajarannya itu dimasukkan ke working group apa ya grup-grup pekerjanya grup-grup bisnis kerjanya yang dimiliki oleh Mondragon di University Mondragon ini ada empat jurusan ada empat fakultas ada fakultas engineering Mondragon punya banyak pabrik ada pabrik kulkas pabrik peralatan rumah tangga di Spanyol sampai Polandia orang mahasiswa jurusan engineering ini lebih banyak belajar di pabrik-pabrik ini ada jurusan humanities and education jurusan pendidikan dan humaniora tempat praktiknya di sekolah-sekolah yang dimiliki kooperasi-kooperasi yang ada di Spanyol ini ada jurusan bisnis gitu kan yang menarik ini jurusan bisnis mungkin nanti kita bisa membahas sendiri di ada di Mondragon sekolah bisnisnya ini tahun 2012 di evaluasi gitu kan ternyata kooperasi Mondragon 85 unit bisnisnya itu dibangun di 30 tahun awal gitu kan sedangkan di 30 tahun terakhir gitu kan waktu itu kan masih 60 tahun ya gitu kan itu cuman 15 15 bisnis aja yang dibangun di kooperasi Mondragon usaha barunya cuman dikit jadi inovasinya cuman sedikit lalu mereka melakukan upaya perbaikan yang diperbaiki ya universitasnya dulu lalu jurusan bisnis manajemen bisnis UNFT Mondragon ini mengajak kerjasama sebuah universitas di Finlandia gitu kan mereka punya kajian pendidikan bisnis yang sangat bagus gitu kan kampusnya agak susah ya namanya ya Jai 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 Mereka ada Mungkin Mungkin Namanya Pusat Studi gitu ya Mereka menyebutnya Spesial 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 Group atau apa ya Ada namanya Tim Akademia Tim Akademia ini nama organisasi di sebuah sebuah universitas gitu kan di Finlandia ini gitu kan yang dikeluas secara kooperatif dan ini mau lakukan perbaik mereka bekerjasama dengan kampus bisnis Mondragon ini untuk memperbaruki kurikulum metode belajar gitu sehingga sekarang dari tahun di lima tahun terakhir ini Mondragon kembali menghasilkan banyak inovasi-inovasi lalu yang kampus yang keempat ada kampus kulineri yang mereka lebih menyebutnya apa namanya gastronomi jurusan gastronomi kaitan kultur sebuah makanan gak cuman perkara kuliner gitu apa bisa kita terjemahkan itu kita tiru model itu tapi tidak persis gitu jadi kita rekrut anak-anak muda ini menjadi anggota kooperasi lalu didorong unit usaha mereka berkembang lalu nanti ada yang kita namakan sekolah kooperasi tapi non formal itu dengan mengirim anak muda yang mau ikut dengan gerakan bisnis kooperasi ini ke usaha-usaha kecil yang dikelola wirausahawan muda itu nah setelah mereka disitu umpamanya untuk waktu tertentu sesuai kompetensi yang mau dibangun lalu mereka masuk ke ujian kompetensi apakah ujian kompetensi merosting kopi kalau dia sudah menghasilkan kualitas sesuai dengan persyaratan dia dapat sertifikat dia sudah punya kompetensi merosting dengan begitu kalau dia buka bisnis roosting ada trust disitu bahwa ini orang memang punya kompetensi menjalankan bisnis itu sehingga unit roosting jadi bagian dari bisnisnya kooperasi karena dia anggota kooperasi lalu berkembang bisa enggak kira-kira kayak gitu kalau saya boleh nambahin dikit Pak Helmi itu sebenarnya ceritanya sangat mirip dengan yang dilakukan nama Wiki Kopi saat ini mungkin diceritakan itu sudah jalan Pak jadi kalau di kami memulai sekolah kami dengan program presidensi yang kami gunakan pertama itu kepakaran tentang kopi dari residensi kopi ini muncul banyak ahli-ahli roasting bisnis kopi muncul dari program belajar di sini banyak Pak di Jogja banyak juga banyak yang akhirnya keluar Jogja juga banyak nah dari pengalaman kopi kita bisa masuk ke produk-produk agri-food yang lain itu sekarang sudah dijalankan kalau bentuk secara non-formal itu sudah ada makanya di makalah di pengantar yang saya siapkan bisa memilih jalur informal atau jalur informal kalau jalur informal sudah ada sekarang kita tinggal mengembangkan hanya saja kami melihat nah ini gini ini mas tahu ini sekarang menteri kan ada kebijakan merdeka belajar jadi anak-anak ini bisa dua-duanya dapat dia terregister di program formal tertentu tetapi itu 40% dari waktu belajarnya adalah untuk yang praktis praktis itu jadi di in-house kan gitu kan dimana dia mau membangun kompetensi dan setelah itu menjalankan bisnis jadi bisa register di formal nanti 40% merdeka belajar dapat dua-duanya ilmunya dapat praktisnya dapat gitu mungkin enggak seperti itu infrastrukturnya kemudian mereka apa menjadi bagian dari gerakan kooperasi oke makasih Pak Helmi untuk tanggapannya mungkin sekali lagi Mas Talud menanggapi habis itu kita switch ke topik lainnya dulu tapi itu menarik tapi itu menarik kita mungkin setang waktu lagi bisa tapi saat ini berarti pertanyaannya kalau menurut saya lebih ke kan yang informal sudah jalan tapi kalau kita mau mengkaitkan dengan formalnya kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya kita perlu membangun organisasi formalnya gitu dan salah satu bentuk yang kami tawarkan infrastruktur ini memang dimiliki oleh lintas kooperasi lintas para pemilik kooperasi-kooperasi yang memiliki infrastruktur kerjakan ini yang kemudian menghidupkan bentuk pembelajaran seperti apa yang mempraktekkan yang memiliki kita ini sebelum sebelum giliran saya habis nih Mas Tauhid bisa gak dibentuk konsorsium kooperasi saya Indonesia yang sudah proven kayak kooperasinya Mas Tauhid itu bagian dari konsorsium untuk pembelajaran pembelajarannya bisa seperti daring seperti ini aja gak usah datang ke onsite tapi bisa belajar dari orang-orang yang sudah punya pengalaman punya reputasi perlu gak dibuat konsorsium mendukung pembelajaran pengembangan SDM kooperasi ini yang kami tawarkan Pak jadi kami sudah menyiapkan platform infrastruktur tersebut untuk bisa menjadi sebuah gerakan yang lebih luas kami mengajak yang lain juga mengeturut mengembangkan platform tersebut menjadi bagian dari pemilih salah satu bentuk yang ideal yang kami yang kami bayangkan ideal adalah itu tuh dimiliki oleh pintas kooperasi seperti kooperasi sekunder gitu kan kalau konsorsium saya dari Universitas Andalas sedang menggagas di program studi di jurusan sosial ekonomi itu ada program studi tentang manajemen bisnis sosial kooperasi kira-kira seperti itu jadi itu di Universitas Negeri nanti berkolaborasi dengan kooperasi-kooperasi yang sudah punya unit-unit usaha praktis jadi gelar bisa diberikan oleh Universitas Negeri tapi kompetensi dibangun bersama konsorsium kooperasi kira-kira begitu gimana mas Tohid oke ini menarik menarik ya ada salah satu metode belajar yang namanya cooperative education atau cooperative learning mungkin kalau teman-teman sambil online buka wikipedia cooperative education seperti apa ini banyak dipraktekan nama ini banyak dipraktekan di Amerika di Kanada ada lebih dari 500 universitas yang menggunakan metode belajar ini metode belajar cooperative education ini ini sama sekali tidak berkaitan dengan visi dan misi kooperasi ini lebih ke metode belajar saja yakni sebuah metode belajar yang menekankan apa namanya pengalaman gitu kan mahasiswa itu harus bekerja untuk mempraktekan keilmuannya mereka bekerja sesuai jurusan yang mereka pelajari gitu kan rata-rata punya ukuran minimal 30% apa namanya masa belajarnya itu dilakukan belajar dengan di tempat bekerja tempat di tempat kerja gitu kan ini bukan magang cooperative education beda dengan magang kalau di magang mahasiswa yang magang ini kan tidak punya tanggung jawab cuma sekedar magang saja dititipkan kalau di konsep cooperative education mereka itu emang sebagai seorang pekerja orang yang punya tanggung jawab gitu kan jadi manager toko jadi apa namanya jadi ahli di 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 sebuah jadi apa namanya di sebuah industri gitu kan mereka punya tanggung jawab gitu kan dan kampus sama sama apa namanya sama tempat bekerja ini emang punya komunikasi gitu kan ada peran ada upaya untuk bekerja sama mereka menghasilkan lulusan yang lebih lebih bermanfaat gitu kan untuk masyarakat gitu kan jadi kita gabung dimensi pendidikan formal yang dimiliki pekerjaan tinggi negeri dengan kapasitas praktis yang dipunyai jaring kooperasi ini gitu ya itu bisa dilakukan normal dari negara kalau Pak Ilmi mengikuti kebijakan menteri yang baru itu ada kaitannya dengan itu gitu kan konsep kooperatif education di Indonesia ini mulai dibahas melalui seminar-seminar tahun 1994 pertama kali diseminarkan tahun 1994 tahun 2018 baru mulai muncul kebijakannya ada kebijakan dari dikti gitu kan mengenai konsep belajar kooperatif education ini gitu kan itu tahun 2018 tadi kan surat nomor 191 gitu dikti saya bisa ngasih dokumennya kalau Pak Ilmi mau itu tahun 2018 sudah ada cuman praktek dari menteri yang sekarang gitu kan itu kemudian mulai dipraktekan baru-baru ini bentuknya magang magang itu bukan sebagai sebuah model belajar dalam koridor kooperatif education karena beda harus punya tanggung jawab gitu kan harus punya sikap bekerja dan ini sebagai model belajar yang sangat yang sangat bagus untuk bisa dikembangkan beberapa hari yang lalu itu kan ada pengumuman dari menteri BUMN bahwa karena ada apa namanya menyikapi kebijakan yang magang tiga tahun gitu kan itu bisa magang di BUMN tapi yang dipakai adalah magang gitu kan konsep magang itu beda dengan konsep pendidikan kooperatif education itu punya penekanan tersendiri dibahas tersendiri ini bukan magang gitu kan mereka bertanggung jawab penuh dengan pekerjaannya gitu kan kalau anak magang itu kan misal di kantor di BUMN gitu kan paling ujung-ujungnya cuma jadi tukang fotokopi surah wira-wiri gitu kan enggak enggak seperti itu bener-bener ada tanggung jawab pekerjaan beneran ya bertanggung jawab atas pekerjaannya di Eropa gitu kan konsep kooperatif education ini tidak berkembang namanya tidak berkembang karena rancu dengan kooperatif dengan kooperasi yang visi-visi kooperasi gitu kan mereka lebih memilih namanya sandwich program atau work WIIL work integrated learning itu memang ada model belajar seperti itu pak gitu kan sebagai sebuah sebuah metode belajar di perguruan tinggi gitu kan jadi enggak harus mendesain sendiri enggak harus bikin baru konsepnya kita bisa menggunakan yang sudah ada itu sudah dipraktekan dari tahun 1906 di Cincinnati University gitu kan itu sudah lazim dipraktekan sekarang di seluruh dunia mungkin ada lebih dari seribu universitas yang menggunakan metode itu di Indonesia emang enggak ada itu hal yang sangat wajar dilakukan oleh negara lain di Indonesia enggak ada gitu kan baru mulai digagas tahun 1994 tahun 2018 Dikti punya kebijakannya gitu kan dan disampaikan oleh Menteri yang sekarang sebagai magang 3 tahun gitu kan oke siap kalau begitu ini mungkin bisa dicukupin dulu Pak Helmy boleh ya kita bisa ngobrol lanjut ini Pak oke menyenangkan Pak itu salah satu praktek yang sangat menyenangkan makasih banyak Pak Helmy saya hubungi lagi ya siap Pak mantap sekali saya mungkin waktunya cukup untuk satu pertanyaan lagi sebelum beberapa pertanyaan penutup ada yang mau menyampaikan atau ngechat boleh atau mau menyampaikan boleh juga langsung ya langsung juga boleh balik 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 saya ngomongin oke ada kalau ada nanti ya di unmute aja ya atau ada yang mau langsung atau ada yang mau langsung atau ada yang mau ngechat bagian besar masifal membentuk rantai masing nah ini cerita ya oke ada yang mau nanya lagi kah sebenarnya enak di chat sih tapi kalau mau menyampaikan langsung biar kita bisa tak top udah hampir 5.15 soalnya ini aku tinggal dua pertanyaan penutup for closing belum ada oke kalau belum ada saya masuk ke pertanyaan penutup mas Tauhid ini mungkin yang jadi pertanyaan banyak orang juga ya berarti apa rencana sekolah koperasi DGKOPI ke depan step-stepnya sampai ya bentuk akhir yang tadi diharapkan dalam waktu dekat dalam tahu kami ya kami terus menguji metode yang kami bikin terus menjepurnakan gitu kan karena kan ini modelnya kan memang work in progress gitu kan dari batch keempat ke batch kelima itu sudah ada banyak banyak perbaikan yang kami melihat ada banyak perbaikan yang kami bikin nanti di batch ke enam yang sedang kami rancang itu juga ada perbaikan gitu kan ada upaya-upaya untuk perbaikan gitu kan sambil kami memperbaiki sambil untuk menunggu kalau saja ada kooperasi lain yang berkenan untuk turut memiliki gitu kan kalau emang gak ada ya oke ini hanya akan dimiliki oleh kami oleh KENES gitu kan kita perbaiki terus-menerus saja gitu kan mungkin ya akhirnya kami jadi satu-satunya kooperasi yang berpikir bagaimana apa namanya mengaktivasi pendidikan kooperasi di Indonesia gitu kan gitu kalau emang gak ada gitu kan kalau emang ada ya ayo dipikir bareng-bareng ini sebagai sebuah tawaran terbuka kok gitu kan kondisi konsep yang sekarang yang ada sudah di-share gitu kan paling kalau mau dibentuk formal sekarang hal keilmuan yang ada di kami ada bidang manajemen bisnis gitu kan atau mungkin yang terkait juga dengan apa namanya gastronomi gitu kami belajar teh kami belajar belajar kopi gitu kan kalau disuruh mengelola perusahaan teh juga oke gitu kan kalau disuruh melola PTPN juga kami siap gitu kan bagaimana PTPN untuk bisa dikeluar lebih kooperatif gitu kan bisa memberi manfaat ke publik ke halayak gitu kan daripada cuma jadi tempat sarang korupsi gitu kan sekarang ada beberapa belas PTPN yang untung cuma satu dua gitu kan karena pendekatannya ya masih pendekatan ya tidak menggunakan ilmu pengetahuan gitu kan betul gitu kira-kira kapan itu masih yang PIM 6 mungkin ya karena asalnya ada beberapa ya di followernya Gapotma ada beberapa yang nanya kapan PIM 6 keluar nih kami masih merancang karena ada kondisi covid ini kami harus menyesuaikan diri gitu kan kemarin kita agak tergagap-gagap menyesuaikan dengan covid gitu kan karena sebagian besar metode belajar di kami ada belajar dengan terlibat di operasional terlibat di industri yang kami punya di unit bisnis yang kami punya gitu kan padahal rata-rata bisnis yang kami kelola itu bentuknya cafe cafe shutdown semua gitu kan di masa kemarin sehingga proses belajarnya terganggu kami harus melakukan taktik upaya-upaya taktikal untuk untuk menikapi kondisi tersebut nah ini sedang kita siapkan metode yang harusnya lebih ramah covid gitu ya lebih ramah corona metode belajar untuk di PIM 6 nantinya siap siap berarti nanti ditunggu info dalam 2 bulan dalam 2 bulan oke disini saya meng-share beberapa akun IG ya IG nya Game Eko sendiri sama IG nya Wikicopy maksudnya tujuan nanti biar pada follow terutama Wikicopy ya supaya bisa lihat di chat ya bisa nge-check kapan pas buka plus kalau saya mungkin karena tadi udah ada ajakan dari Mas Tauhid saya menekankan juga ya kalau disini siapa tau ada yang anggota kooperasi atau ada kenalan orang kooperasi atau ya lingkaran-lingkaran kooperasi yang sekiranya pengen atau merasa ini diperlukan dan dibutuhkan mau gue menghubungi Mas Tauhid ya Wikicopy berarti ya ini aku kasih IG nya suruh DM aja atau email mas boleh ya DM IG nah DM IG boleh nanti DM IG aja buat ya membicarakan lebih lanjut karena dari Kenesnya sendiri ya buka untuk memang ini buat kita bareng-bareng jadi gak cuma diurus oleh Kenes aja buat ekosistem bersama untuk pendidikan kooperasi itu karena kami itu kenapa kami menggunakan kata wiki wiki itu kan kolaborasi masal wiki ya betul kalau cuma kolaborasi di teman-teman yang dikenes aja itu belum belum wiki namanya masih internal ini harus banyak dari yang lain-lain siap itu kalau ada rilis pertanyaannya terakhir monggo mas tahuit kalau ada closing statement atau ada pesan-pesan kepada teman-teman yang ada di sini waduh saya paling selesai closing statement saya niatnya tadi berdasarkan pertanyaan oh berdasarkan pertanyaan oke apa ya ya ini ya di forum forum Gapatma konteks demokrasi ekonomi demokrasi ekonomi itu cuma itu bagian bukan cuma hal yang sering disepelekan meskipun itu lebih dekat orang selama ini terjebak pada pemikiran ya demokrasi cuma politik tapi di luar itu selain demokrasi baik demokrasi ekonomi demokrasi politik atau demokrasi yang lain itu membutuhkan sikap terdidik untuk bisa terwujud demokrasinya itu tanpa sikap terdidik demokrasi politik cuma akan jadi pirani mayoritas tanpa sikap terdidik di demokrasi ekonomi akan muncul oligopoli akan jadi bisnis-bisnis yang sekedar dimiliki oleh orang per orang tanpa memberi kemanfaatan benefit ke masyarakat hanya melihat masyarakat sebagai pasar saja melihat masyarakat sebagai buruh murah buruh murah untuk bisa berselesaikan permasalahan demokrasi ekonomi demokrasi politik itu perlu sikap-sikap berdidik demokrasi di pendidikan mungkin juga perlu dibikin institusi pendidikan yang demokratis situ gitu mungkin siap terima kasih banyak mas lawid sama-sama mas masih banyak buat semua yang sudah join kita ya lebih lama sih jadinya 2 jam tadi tadi mungkin ya sudah diramu semuanya ya kalau teman-teman yang sudah memberikan mengirimkan pertanyaan tadi sebenarnya yang saya sampaikan itu udah ramuan dari berbagai masalahnya teman-teman tadi ya utamanya termasih pada Pak Helmi di susinya cukup menarik saya sudah nyimpan tadi nomor HP-nya nanti kita bisa follow up lagi di luar konteks ini kepada kooperasi-kooperasi yang berminat monggok nanti kita cek tokan lagi sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di topik-topik yang lain jangan lupa follow Wigi Kopi untuk info-info terkait Wigi Kopi dan sekolah kooperasinya dan PIM-nya perkomunikasi manajer dan ya jangan lupa follow Demeco untuk info-info terkait acara-acara seperti ini berikutnya maupun ya segala info terkait demokrasi ekonomi oh iya teaser nanti Senin kita dari lahir Pancasila ya kita akan ada topik yang judulnya adalah masih saktikah Pancasila di ekonomi Indonesia idealisme dan terus realitas itu mumpung topiknya Pancasila ya sekian sekali lagi terima kasih banyak mohon maaf kalau banyak kekurangan kalau ada masukan mohon nanti disampaikan langsung aja sekian dari dapur Gapatma dan dapur Silamu terima kasih teman-teman sampai jumpa lagi terima kasih teman-teman